Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama gue Raffi disini dan di video kali ini gue pengen bikin video tentang StumbleGuys lagi teman-teman. Dan hari ini ya, jadi gue baru dapet info dari Discord dan juga dari beberapa dari kalian ya di Youtube gue bahwa StumbleGuys ada update terbaru, tapi bukan di versi biasa ya, bukan di versi yang utama ya, maksudnya bukan di versi StumbleGuys yang kalian lihat di Playstore biasanya, tapi ada yang namanya versi beta teman-teman. Apa itu versi beta? Versi beta itu adalah semacam kalau di game-game MOBA itu mungkin advanced server atau di beberapa game itu ya namanya beta, jadi berbeda dengan versi yang sudah ada di pasaran sekarang, versi beta itu adalah versi buat ngetest fitur baru, map baru, skin baru, dan segala jenis perubahan dan update-update terbaru teman-teman ya. Dan hari ini, sorry banget BTW gue gak pake kamera gue karena lagi di charge, jadi gue pake webcam aja. Dan hari ini gue pengen ngasih liat kalian untuk bagaimana sih caranya teman-teman itu bisa masuk ke dalam versi beta 0.38 dan kita juga sambil sekalian baca update dari Discordnya teman-teman ya. Oke, jadi disini ada update, jadi sekarang langsung aja kalian liat di layar teman-teman. Jadi disini adalah Discord dari StumbleGuys, dimana kata si developernya bahwa hanya available di Android teman-teman dan apa itu beta ya. Jadi beta itu akan menggantikan versi yang sekarang kalian punya di HP kalian ya, versi yang biasa. Kalau yang biasa itu versi 0.37 yang beta itu 0.38 dan akunnya itu berbeda teman-teman ya. Kamu tidak akan, eh kamu gak bisa, kalian gak bisa pake progress yang ada di versi biasa, itu buat dimainin di beta. Jadi kalian pastiin dulu buat connectin akun biasa kalian ke Google Play atau Facebook, jangan di quest doang teman-teman ya. Dan ya jangan lupa juga, kalau misalnya kalian nanti mau mainin akun biasa kalian lagi, kalian tinggal kembali lagi download yang versi biasa teman-teman gitu. Tuh, dan kalau kalian udah punya skin segala macam, gak ikut ya ke beta ya. Gitu teman-teman. Dan apa aja yang kalian bakal dapetin di versi beta teman-teman, disini dikasih tau juga sama developernya. Yang pertama, ada map baru yaitu Lavaline. Yang kedua ada skin baru, beberapa skin baru. Yang ketiga ada new system baru ya, atau kayak sistem berita gitu. Yang keempat ada link buat kayak bantuan ya, atau customer servicenya di setting. Dan yang terakhir adalah bug fixes ya, dan beberapa improvement. Ada beberapa hal ini bener. Jadi ini layar HP gue guys, oke. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kalian ke Google Play Store teman-teman ya. Oke, pertama langkah pertama kalian ke Google Play Store. Lalu kalian cari teman-teman stumble guys. Nah, disini kan ada stumble guys ya teman-teman ya. Nah, disini gue belum install stumble guys. Tapi kalau misalnya kalian udah install stumble guys, nanti tulisannya cuman play ya. Jadi gak ada tulisan install ya. Jadi kayak kalian udah punya gitu. Nah, kalau kayak gini, kalau kalian klik yang install ini, ini kan ibaratnya kalian install versi biasa. Jadi kalian scroll ke bawah teman-teman. Scroll ke bawah, disini ada review dari gue, game sangat bagus. Oke, kita scroll ke paling bawah. Nah, disini ada yang baru, namanya join the beta teman-teman ya. Dan kalian tinggal klik join. Nah, terus kalian ada konfirmasi ya, join beta program. Karena beberapa fitur itu masih dalam pengembangan ya. Jadi beta itu masih mungkin ada bug segala macam. Kita klik join aja teman-teman ya, oke. Dan ini kita harus menunggu beberapa menit baru kalian bisa masuk ke versi beta teman-teman. Jadi kita kayak semacam mendaftarkan diri dulu ya. Jadi disini itu kita mendaftarkan diri kita untuk join beta version ya. Atau beta testing ya teman-teman ya. Sekali lagi tujuan beta itu sebenarnya adalah untuk testing fitur baru. Dimana developer dari StumbleGuys atau KitKa Games itu mengajak para pemainnya atau para playernya itu buat sama-sama ngetest. Nah, ini update barunya gimana, fitur barunya kayak gimana, ada bug kah. Kalau misalnya ada bug atau nggak semacam kayak kalian punya saran atau kritik, kalian bisa ke Discord-nya lalu ke bagian beta 038 feedback ya. Nanti kalian bisa kestau di situ. Gitu teman-teman, jadi kurang lebih beta testing itu seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja beberapa menit sampai kita diperbalikkan untuk join beta testing-nya. Oke guys, jadi setelah gue menunggu sekitar 15 menit sampai setengah jam, gue lupa lah pokoknya agak lama. Akhirnya disini kalian bisa lihat, you are a beta tester. Kamu akan menjadi beta tester. Selamat. Kamu akan melihat fitur sebelum orang-orang lain bisa melihatnya. Nah, berikan feedback untuk developer agar mereka bisa improve ya. Mantap. Kamu bisa cabut kapan saja kan tadi ya. Oke. Nah, kalau kalian udah kayak gini teman-teman ya. Kalian tinggal ke atas lalu kalian install teman-teman ya. Dan ada tulisannya ya, you are a beta tester for this app. Dan di atas ada tulisannya juga, ini dalam kurung beta teman-teman. Yang artinya versinya berbeda dengan yang ada versi biasa atau publik ya. Oke, jadi kita tunggu aja install dulu guys ya. Oke teman-teman, jadi disini sudah kelar download ya. Dan langsung saja kita play. Oke guys, jadi disini kalian bisa lihat teman-teman. Bisa lihat bawasannya kita sudah berada di versi terbaru ya. Versi 0,38. Tahu dari mana? Nah, karena kalian bisa lihat di atas teman-teman. Tulisannya 0,38 beta. Dan kita akan mulai melihat update-update ya teman-teman ya. Ada apa saja teman-teman, kita bakal lihat seperti yang tadi ya. Kita akan lihat di customize katanya ada skin baru guys. Gue juga nggak tahu skin yang mana yang baru. Legend kah atau special nggak ada yang baru teman-teman. Mana skin baru guys? Oke, nggak ada di special ya. Di epic kah? Di epic, di epic, di epic. Kita cek. Oh my god. Ini dia skin baru teman-teman. Pertama ada Athena. Dari Dewa Yunani. Kemudian ada Nyx. Wow. Dan satu lagi. Bersurkor. Wah, ini keren ya. Kayak orang Viking gitu, Viking gitu. Tapi kepalanya terbuat dari beruang teman-teman. Adik-adik semuanya ya. GG Gaming. Kemudian di rare, kita lihat di rare di paling bawah. Oh my god. Ada Bard Yaskie. Bard Haskie. Wow. Jadi dia adalah... Semacam peng... Ini ya. Peng... Apa ya ya? Penghibur kerajaan cuy. Ramadandelion. Silver Fox ya. Ih, keren juga ya. Ini baru nggak sih? Gue nggak hafal guys ya. Kalau misalnya kalian ada yang gue kelewatan, tolong beritahu gue teman-teman. Oke, kita lihat di skin yang biasa. Ada yang baru nggak? Oke, skin yang awal kayaknya nggak ada yang baru ya. Skin yang normal, tidak ada yang baru teman-teman. Kita baru nemu sekitar 5 skin baru ya. Harusnya ada 7 guys. Yang hijau kita lihat guys. Oh my god. Ada pem... Ini asinan alias asasin cuy. Warna hijau dan warna merah cuy. GG gimang ya. Sayangnya di legendary dan juga special team masih tidak ada yang baru cuy. Masih yang lama. Oke, jadi itu ya teman-teman skin barunya. Ada Berserker, ada Nyx, ada Athena. Ada juga Bart Dandelion. Bart Yaskie. Dan juga ada si... Ronia Nimblefoot. Dan juga Staby Cat. Staby Cat. Warna tentu tidak ada yang baru. Warna kulit tidak ada yang baru cuy. Kita harus... Siap! Oke. Emote, 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 emote. Emote tentunya nggak ada yang baru ya. Emote tuh kalau ada yang baru. Cuman kalau lagi ada di... Stumble Pass aja cuy. Animasi ada yang baru kan animasi? Nggak ada ya. Masih sama. Footstep nggak ada juga cuy. Oke teman-teman. Jadi itu dia ya. Kita kalau Stumble Pass tentu masih sama ya. Dan ingat ya teman-teman ya. Sekali lagi seperti yang gue bilang. Akun yang ada di dalam beta testing itu berbeda dengan akun yang biasa. Sehingga akun biasa kalian. Akun biasa gue tidak masuk ya. Jadi ini akun burik ya di sini ya cuy. Nah sebenarnya bisa sih kalau kalian mau connectin Google Play. Tapi progressnya tidak akan sama ya. Karena ini beda APK teman-teman. Bahasa, bahasa, bahasa. Bisa diganti bahasa Indonesia ya. Kemudian wilayah server juga masih sama sih. Kemudian yang baru lagi di pengaturan katanya ada yang namanya... Help dan support. Kalau kita pencet. Dia akan mengarah ke... Buka browser atau Google Chrome kalian teman-teman. Gitu. Oke. Apalagi yang baru. Ada news ya. Sebelah sini ya. News ya. Oke. Jadi di sini ada berita ya. Apa nih? Information about beta. Nah. 0,38. Tuh. Ini yang tadi gue sebutin teman-teman yang baru. Gitu guys. Kalau kalian mau main yang lama lagi tinggal keluar dari beta-nya. Nanti gue akan jelasin di akhir. Oke. Semoga kita dapat map baru ya. Gue penasaran juga sih cuy. Coba ya kita play. Please kasih kita map baru cuy. Beta gue gak pernah main di HP guys. Gue biasa main di PC. Adakah lava lane? Tadi sempet lewat map baru ya cuy. Coba 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 coba. Map lava lane itu seperti yang gue bahas di video gue sebelumnya. Kayaknya itu gak bakal menjadi map pertama cuy. Itu akan menjadi map terakhir ya. Kurang lebih atau map kedua gitu. Oke yang ini. Teng neng neng neng. Cinta di dalam. Yee. Akhirnya. Guys. Udah setengah jam. Lava lane. Don't fall. Map baru. Map baru. Ini dia map baru teman-teman. Akhirnya guys. Gue setelah sejam bikin record ya. Eh gimana mainnya? Oh gitu. Oh. Oh jadi lama-lama hancur teman-teman ya. Oke. Jadi gitu ya map barunya ya. Oke. Jadi kita ke. S yang baru ya. S yang baru. Oh gitu cuy. Oke 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 oke. Jadi ini dia gameplay map barunya. Oh itu dia ikannya teman-teman ya. Wow keren keren. Lafalan namanya cuy. Wih keren sih guys. Keren map baru guys. Lafalan. Oh ada ikan yang itu ya. Yang apa. Terbuat dari. Terbuat dari. Tulang belulang. Anjir gue. Gue ke playset aja. Kita nonton aja guys. Ini dia map barunya teman-teman ya. Keren banget. Gue kira bakal ada lava yang turun. Ternyata enggak guys. Dan ternyata dia modelannya ada. Ini ya. Ada kayak pilar-pilar baru. Dimana kita harus. Berpijak cuy. Gila. Susah banget dapet map ini guys. Walaupun kalian udah nyobain yang beta ya. Ini gue udah setengah jam di versi PC. Dan mungkin dari tadi main juga. Yang versi HP gue udah hampir setengah jam juga sih. Udah satu jam akhirnya baru dapet map baru di final ya. Wow. Keren sih map barunya sih. Jadi kita harus cekatan untuk lompat-lompat ke S yang baru teman-teman. Walaupun kalah enggak apa-apa ya. Sama player pezoisya. Jadi. Wah. Gila sih. Akhirnya. Dapet juga map baru bro. Dapet banget gue dari tadi. Sampai final. Enggak dapet-dapet guys. Akhirnya dapet juga. Dan bisa nyobain map baru. Oke. Jadi teman-teman. Itu dia cara untuk join beta version. Atau stumble guys versi beta. Dan bagaimana cara untuk main di map baru. Dan juga bisa menggunakan beberapa skin baru. Sekali lagi akunnya tidak terkonek dengan akun versi public. Atau live version yang biasa. Stumble guys biasa. Jadi semuanya ulang dari awal. Jadi tujuannya sekali lagi untuk ngetesting. Gimana map baru. Dan gimana fitur-fitur baru yang ada di stumble guys. Kalian bisa laporin hasil dari saran dan kritik kalian. Di discordnya stumble guys. Gitu teman-teman ya. Kalian cari aja di discord sample guys. Atau nanti kalau bisa nginvite. Gue taruh linknya di bawah. Oke segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan di share. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Follow instagram gue at Rafiadukar Prasetyo. Keep support and always be happy. Rafi sending out. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye teman-teman. 뉴�-maaa-n 나왔io. Jangan lupa Teknett Oracle.. Ito 衝 Berserk 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 Terima kasih.